Sendi atau Pasar Baru Unan merupakan salah satu pusat kuliner yang paling tersohor di kota Padang, terutama daerah Pau. Terletak di depan kampus BRI Corporation, tempatnya yang luas dan lebarnya kurang lebih 1,5 meter. Sangat cocok untuk mendirikan usaha kuliner di sepanjang jalan, yang kita sebut dengan jajanan atau street food. Kawasan ini menjadi destinasi wisata kuliner favorit mahasiswa, karena terdapat berbagai jenis makanan kaki lima yang harganya sangat terjangkau bagi kantong mahasiswa. Sendik buka kisaran jam 4 sore, kita sudah bisa melihat para pedagang sudah bersiap menjajari dagangannya. Satu persatu, pembeli sudah meramaikan sendik untuk mengisi perut dengan jajanan street food. Kepopuleran pasar kuliner sendik tidak usah diregukan lagi. Bahkan warga dari berbagai penjuru padang rela menempuh jarak yang jauh demi bisa merasakan kuliner yang ada di tempat ini. Jika sendik ini sudah dibuka, para pembeli meramaikan jajanan di sekitaran sendik. Biasanya, kawasan sendik itu mulai macet, dipenuhi pembeli maupun orang-orang yang hanya sekedar melewati jalan. Lalu, bagaimanakah kondisi pasar baru sendik saat ini? Dan bagaimana daya tarik sendik ini sehingga kawasan ini menjadi destinasi favorit bagi mahasiswa di padang? Berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan, pasar baru kuliner sendik ini baru muncul setelah pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Yang sama-sama kita ketahui, dampak COVID-19 sangat besar bagi masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Dengan hadirnya jajanan street food di sendik, menjadi solusi untuk kondisi ekonomi yang turun menjadi stabil kembali. Berawal dari kondisi pandemi inilah, jalan beriunan mulai sepi dari kendaraan yang berlalu lalang. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berdagang. Stand jajanan sendik di word sedemikian rupa, agar menarik minat pembeli. Yang menjadi salah satu strategi dalam usaha kuliner. Satu persatu warga kawasan Pau mulai berdagang di kedua ruas sisi jalan. Dagangan yang ditawarkan pun sangat beragam. Para mahasiswa dari Unan juga ikut mendirikan setan makanan, serta minuman di sana. Dengan begitu, juga dapat digunakan sebagai peluang usaha bagi mahasiswa. Namun, salah satu jenis dagangan yang paling laris di daerah ini adalah makanan. Dari sinilah kemudian banyak pedagang kaki lima yang bermunculan. Sekarang bisa kita lihat bahwa sudah ada belasan bahkan puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan sendik BRI ini. Sendik buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Lalu para pedagang dipadati oleh pembeli yang berkerumun di sekitaran sendik. Kita juga bisa melihat para mahasiswa beramai-ramai menuju sendik. Dan juga di sekitaran kawasan sendik dikelilingi mahasiswa yang menempati kos di sana. Jadi tidak sulit untuk menuju sendik, cukup berjalan kaki saja. Diharapkan tentunya pemerintah ikut andil untuk memajukan kuliner pasar baru sendik ini. Dengan adanya dana usaha UMKM sebagai penunjang usaha bagi masyarakat. Karena hadirnya sendik sebagai tempat usaha bagi masyarakat tentunya untuk memajukan perekonomian yang lebih baik. Itulah beberapa duplikan film dokumenter kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.